Pemirsa Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Nani S. Deyang diperiksa polisi sebagai saktas kasus hoax Ratna Sarumpet hari ini. Dan kita akan membahasnya bersama narasumber, tiga narasumber di studio ke Mas Chris Ibnu. Bidahulu Mas Chris Said Iqbal, Amen Rais, Nani S. Deyang besok Bundah Niel Zhar. Kalau menghati Prabowo Subianto seperti apa? Ya jadi hari ini polisi memeriksa Mbak Nani Deyang dalam kaitan tersangka Ratna Sarumpet. Kenapa diperiksa? Karena Mbak Nani dianggap oleh penyidik mengetahui tentang masalah dianyanya Ratna Sarumpet yang sebelum bulan Oktober itu beredar di Medsos. Dan sebelumnya juga sudah diperiksa Said Iqbal untuk juga diminta terangannya. Karena Ratna ini memberikan keterangan itu kepada orang yang dianggap dekat dengan lingkaran Pak Prabowo gitu loh. Jadi dari Said Iqbal kemudian yang hari ini Nani Deyang, kemudian besok Daniel Lazar, mereka lah yang diberikan informasi pada Ratna bahwa dia dianiaya. Namun pada tanggal tiga kan semuanya sudah terkuat bahwa Ratna mengaku bohong pada 15.00 pada saat preskon di rumah. Sehingga polisi tetap melakukan penyidikan dalam kata-kata tentang proses meriksaan ini. Siapa yang kira-kira paling bersalah. Dan wajar kalau misalnya penyidik meminta keterangan dari orang-orang yang dianggap perlu mengetahui. Termasuk Pak Prabowo Sebihan itu? Itu jauh lah, jauh. Karena Pak Prabowo ini terima informasi paling belakang gitu loh. Menurutannya siapa saja yang harus? Yang nomor satu lingkaran yang dekat yang saat ini teriksa oleh polisi yaitu Syed, Syed Iqbal, SD Ang, Daniel Lazar. Kemarin juga Pak Amin Rais juga sudah diminta keterangan oleh polisi. Jadi memang penyidik dalam melakukan pemeriksaan selalu keterangan dari orang-orang yang dianggap perlu untuk diperiksa dan diketahui tentang keterangan ini. Mas Chris, kenapa menurut Anda Prabowo Sebihan ini masih sangat jauh untuk diperiksa? Pak Prabowo ini kan terima informasi paling belakang. Siapa lagi yang sebelum Pak Prabowo? Yang saya tahu... Bukankah Pak Bow dengan Pak Amin Rais itu berbarengan? Menerima informasinya? Pak Prabowo itu menerima informasi belakang setelah dari teman-teman yang tadi saya sebutkan itu. Kalau dengan Pak Rais juga bukannya berbarengan? Pak Amin Rais memang terima juga dari awal gitu loh. Dan Pak Amin Rais kan pada saat preskon di Polo juga hadir untuk mengetahui kemampuan dari Ratna pada saat siangnya mengadu kepada Pak Prabowo gitu loh. Dan memang polisi melakukan penyidikan itu harus... Jadi Amin Rais dengan Prabowo tidak berbarengan mengetahui? Oh tidak berbarengan. Tidak berbarengan. Jadi Pak Amin Rais juga mengetahui dari mereka-mereka juga karena Pak Buratna ini kan memberi informasi kepada orang-orang yang dianggap dekat dengan Pak Prabowo. Menurut Anda Mas Chris, siapa yang setelah Nani SD dan Danial Anzar apa lagi yang kemungkinan akan dipanggil polisi? Sampai saat ini yang kami baru terima surat panggilan adalah orang-orang yang di situ. Yang sudah diterima dan besok yang sudah dipanggil dan Danial Anzar. Jika menurut Anda kemungkinan masih terlalu jauh, berarti ada beberapa nama lagi yang dimungkinkan akan diperiksa oleh kepolisian. Menurut Anda sih? Ya bisa juga, juga finish di empat orang itu. Karena kan proses penyidikan ini kan enggak diberikan informasi kepada kita oleh penyidik. Siapa lagi yang akan mau diperiksa? Enggak, penyidik itu mempunyai tim sendiri yang dia gelar perkara sendiri, yang dia akan menentukan siapa-siapa yang akan diperiksa sendiri gitu loh. Tanpa kita bisa akses kepada mereka kecuali penyidik atau komandannya gitu loh. Oke. Jadi kita enggak bisa mengetahui siapa-siapa yang akan diperiksa. Tapi yang jelas bahwa siap ya. Untuk hadir, memberikan keterangan, apa adanya. Kalau Pak Prabowo Subianto dipanggil juga akan gentleman? Tidak akan dikawal ribu ratusan orang? Kami siap lah. Pak Prabowo itu orangnya selalu jelman ya, patrio. Dia siap. Apa akan dikawal ratusan orang juga? Kami kan dari tim advokasi jumlahnya dua ratusan. Jadi semua akan mengawalan. Ya pasti kami akan melakukan pendampingan, mengawalan gitu loh. Oke, baik. Saya ke Bang Saur. Bang Saur, menurut Anda siapa lagi? Yang dalam tanda kutip pantas untuk dipanggil ke polisnya. Jadi kita harus mulai dulu keterisasi. Saksi itu kan siap melihat, mendengar, dan mengalami. Pertanyaan tadi kan, jadi enggak ada di sana jauh dekat. Nah pertanyaan adalah apakah Prabowo melihat, mendengar, mengalami? Mendengar langsung. Melihat bahkan seperti kita bilang, Pak Prabowo sendirilah yang melakukan... Dia dilapori. Dengerin dulu Pak Ibnu. Kan dia bahkan, dia itu ketemu Ibu Rakne itu dalam rilis yang kita dengar, itu ketemu langsung bahkan Pak Prabowo sendiri itu deklar, ya toh. Bahwa dia dengar ketika terjadi yang kita katakan itu yang heboh dan makanya kita melaporkan. Nah oleh karena itu, ini bukan soal jauh dekat atau apa namanya. Tetapi kriteria saksi itulah siapa yang mendengar, siapa melihat, siapa mengalami. Pak Prabowo jelas mendengar, jelas tahu. Bahkan dia sendiri merilis peristiwa. Nah soal apakah sedar, saya kira itu toh teknik daripada kepolisian saya kira. Jadi siapapun menurut saya, yang kompres yang kemarin itu ada Dhanil di sana, ada Pak Amin di sana. Itu mereka ini saya kira layak sebagai saksi. Jadi mustinya harus dipanggil. Bang Sahur, apakah menurut Anda seharusnya bukan Prabowo Subianto, kemudian membuat masalah ini, masalah penganian ini, kemudian jadi satu hal yang mengerikan atau berbau politis langsung? Saya kan, kan tidak ada yang tahu peristiwa. Nah itu silence gitu loh kan. Nah ketika Prabowo sendiri deklar, kemudian seluruh petinggi-petinggi yang dihormati di bangsa ini, kemudian memberikan komprensi pers, bahwa ada emak gitu ya. Dan sangat tragis yang saya bilang, bahwa pengian-penganian itu dia disiksa, kemudian dibuang, dan apa namanya, itulah yang membuat kita heboh, bukan Bu Ratna. Dan Ratna itu tidak kalau saya, apa namanya, dengar sendiri dari Bu Ratna melalui pengacaranya, bahkan Bu Ratna mengatakan ini, jangan nggak usah ini off the record gitu loh ya. Artinya ini jangan sampai di, apa namanya, di ekspek ke publik, tetapi justru kompres itulah, kemudian memancing simpati yang nggak luar biasa, terjadilah pertemuan di Menteng, dan coba bayangkan, saat itu polisi tidak segera, ya kita tidak tahu juga akibatnya apa yang terjadi, seandainya nggak bisa diungkap oleh ke polisi. Karena itu, saya kira sekarang polisi ini, sudah bekerja mereka, jadi melakukan penyidikan. Penyidikan itu kan, mengumpulkan barang bukti, supaya lebih terang lagi siapa lagi tersangkanya. Itu menurut saya, Mbak Dita. Apakah menurut Anda kemudian Prabowo Sobianto ini termasalah satu yang pantas untuk dipanggil, diperiksa kepolisian? Loh, sangat. Sangat menurut saya. Kembali kepada kritik, tidak ada saksi yang saya ilang. Ya itu, bahwa Pak Prabowo lah yang, apa namanya, mendengar langsung soal peristiwa itu dari Ratna itu sendiri. Dia lah yang layak dipanggil juga. Mas Kristo, ngapainnya? Ya, jadi gini, bahwa Pak Prabowo ini bukan menerima secara langsung dari Bu Ratna. Dia mendapat laporan. Tidak bertemu langsung? Ya, di polo. Tapi gini, sebelum bertemu, bertemu langsung itu Rata Sarumpat juga menceritakan. Dan Rata diseritakan, dia ya, terus Pak Prabowo mengusulkan. Segera lapor. Apa jawaban Bu Ratna saat itu? Dia bilang, saya takut Pak, dan saya pesimis. Mungkin definisi pesimis diduga, bahwa, kalau dilapor, kalau tidak ada tindak lanjut dari penyidikan, mengungkap siapa pelakunya, dan sebagainya, seperti kasus Velbas Wedan yang sampai sekarang ini tidak terungkap, mungkin saja dia berpandangan seperti itu. Sehingga dia ragu untuk melaporkan kepada Pak Polsi. Tapi Pak Prabowo dengan patriotnya bilang, harus lapor. Dia bilang harus lapor. Memang, lapor itu menunggu besok. Karena Pak Prabowo dalam preskon kan bilang, saya akan menghadap Kapolri, untuk minta agar perhatian terhadap kasus ini. Jadi Pak Prabowo sudah menyarankan lapor. Memang dia tidak di-clear kepada pemirsa pada saat preskon, bahwa Bu Ratna harus melaporkan dulu, dan lain sebagainya. Tapi itulah Pak Prabowo yang sangat responsif terhadap anak buahnya. Karena Bu Ratna sebelum tanggal tiga adalah keluarnya kami. Pak Prabowo tidak, bukan cek-cek seperti itu? Sudah, ditanya. Bu Ratna segera lakukan laporan kepada polisi. Tapi Bu Ratna kan tadi jawabannya gitu. Saya pesimis Pak, dia bilang gitu kan. Sampai akhirnya tanggal tiga terkuat, bahwa ternyata Bu Ratna berbohong. Dari situlah cerita baru dimulai, di mana Bu Ratna dijadikan tersangka oleh penyidik, untuk mengabarkan berita bohong tersebut. Pak Prabowo ini sebenarnya juga korban dari kebohongan dari Bu Ratna. Oke. Bahasa Orta seju. Saya kira kan Ibnu sudah mengakui bahwa, Pak Prabowo sendiri mendengarkan kejadian itu dari Bu Ratna. Artinya, artinya ini terang-benderang sama dengan dibilang Pak Ibnu, supaya apa yang didengar oleh Prabowo tentang kejadian ini, justru dia salah satu yang sangat relevan, apa namanya, didengar tangannya. Cuman kan ini juga tragis menurut saya, kalau alasan Pak Prabowo mengatakan, kenapa nggak kepolisi? Ya toh, ini kasus Nopel Baswedan. Nah ini kan, biar bagaimanapun menurut saya, kepolisian bukan lembaganya itu kita hukumi, tetapi itu yang saya bilang, bahwa kalau kita bicara soal hukum kita di Indonesia, yang diberi hak untuk melakukan penyidikan-penyidikan, itu adalah luisi, menurut saya pada saat itu mestinya adalah, diberikan dulu kepada pendegak hukum, baru pada saat itulah mereka mendeklare bahwa, didulah melakukan. Tapi Pak Prabowo dalam keterangannya, telah terjadi, itu sudah kesimpulan, terjadi pengenayaan pembulan yang sangat, apa namanya, luar biasa, kepada seorang ibu-ibu yang berumur, apa namanya, 70 tahun, itu yang mencekam. Dan itu dibilang, kemudian, bahwa negara, kemudian, apa namanya, tidak berbuat. Nah, itu tentu, apa namanya, bahwa negara, dalam posisi ini, kemudian sangat dipokan. Nah, oleh karena itu, menurut saya, yang harus segera, supaya ini terungkapkan, bahwa, kira kalau dibilang, Ibnu Prabowo, langsung terlalu jauh, justru dia yang pertama, kira harus segera, dipanggil sebagai saksi. Oke. Menurut Bang Sawa? Kami ini, kepada hukum, tergantung penyidik, mau manggil Pak Prabowo, sekarang, atau besok, kami udah ready, ya, untuk menghadap penyidik. Dengan 200 orang itu? 201 orang, atau 2 orang, juga kan masalah, ya, karena, 200 orang itu, hanya bentuk simpati, ya, kami sayang penyidik, dan kami sangat hormati penyidik, kami gak akan apa-apakan penyidik, kok, bahkan saya sangat sagung, sama penyidik, yang sudah dididik oleh Pak Kapori, pergi ke Amerika, ke Australia, ke Inggris, segala macam, untuk, untuk sekolah penyidikan, gitu loh, jadi, saya rasa penyidik hebat-hebat, kok, dia akan mampu mengungkap siapa, dan apalah terbentuk. Karena dia sempat keluar, kelimat kriminalisasi, kriminalisasi. Laporan dari Bu Ratna, saat di, saya di Aniaya, ya, nanti, terus, diulang terus itu, ngomong ke Said Iqbal, juga begitu, ngomong ke Nani Adaya, ngomong ke Daniel Azar, ngomong ke Pak Amin Rais, jadi, semua orang dilaporkan, saya di Aniaya, Bu Ratna ini, adalah bagian keluarga kami, saat itu ya, dia adalah jubil, juru bicara, sehingga, apa yang dia sampaikan, kami juga ikut konsif, dan ikut memahami, yang didirita oleh Bukna, dan kami sudah sarankan kok, Bu Ratna lapor polisi, saya juga sudah datangin, tanggal 1, begitu saya dapat info, muka Bu Ratna, lebam-lebam, langsung saya datangin rumahnya. Kenapa tidak lapor dulu ke polisi, baru konvers? Kan tadi Bu Ratna bilang, saya pesimil terhadap, kepolisian, nah, kami juga menghargai, apa yang Bu Ratna alami, makanya Pak Prabowo inisiatif, besok saya menghadap Kapolri, saat itu juga. Kenapa tidak menghadap Kapolri dulu, baru konversi? Kan Pak Kapolri kan perlu dijadwalkan, Pak Kapolri kan juga orangnya sibuk, kan perlu waktu, makanya Pak Prabowo akan minta waktu, untuk ketemu Kapolri, tapi belum ketemu Kapolri, Ratna langsung mengaku, tanggal 3 itu, dia berbohong. Tadi Pak Sawar mengatakan, bahwa setelah konsipers, Prabowo itulah yang menjadi, kasus penganyaian Sarumpahit, sebagai sesuatu hal yang mengerikan, kemudian mencekam. Ya terlalu damatisir ya, karena saya pikir, konvers Pak Prabowo itu kan sifatnya, ayah, ayah kepada anak-anaknya, dimana kami ini anak-anaknya gitu loh, begitu dapat laporan, bahwa dia dianyai sebagai seorang ayah, pasti akan responsif dan bertindak, untuk melindungi anak buahnya gitu loh, nggak mungkin Pak Prabowo terus langsung, udah kau sendiri pergi ke sana, dia bentuk tanggung jawab, menerima kok, Bu Ratna mau ketemu, menerima, walaupun tanggal 2 diterimanya, dia laporan tanggal 1, tanggal 2 diterimanya, sehingga baru kejadian itu, Pak Prabowo juga tahu dia dianyai, makanya terus ada niat Pak Prabowo, mau menghadap Kapolri, kali-kali Pak Prabowo bilang, dan memang hari serbuk pagi sudah siap, Pak Daniel untuk menghadap Kapolri, tapi ternyata Bu Ratna, tanggal 3 bilang, saya akan konvers sendiri, bahwa saya berbohong. Oke, saya ke Pak Suparji, Pak Suparji menurut Anda, dengan dipanggilnya beberapa nama ini, siapa yang menurut Pak Parji ini, kemudian bisa terseret juga, apakah semua yang mentweet, ataukah semua yang konvers? Ya, perlu diperjelas, makna terseret itu, terseret apakah dalam kapasitas sebagai saksi, Bang Saur tadi mengatakan, ketika seseorang mengetahui, mengalami dan mendengar, atas peristiwa tersebut, maka memiliki potensi untuk menjadi saksi. Jadi, tidak ada masalah, kalau kaitannya dengan saksi, nah dia akan membantu, suatu peristiwa itu menjadi terang-gerang, membantu polisi, tetapi kemudian yang menjadi catatan adalah, berapapun saksi, itu hanya sebagai salah satu-satu alat bukti saja, perlu dengan alat bukti yang lain, yang itu harus dikumpulkan oleh polisi, jadi, jangan hanya terfokus, pulih, ada pengguna alat bukti, berupa alat bukti saksi. Kemudian yang kedua, mungkin saja pertanyaan mengarah, terseret dalam konteks, apakah kemudian menjadi tersangka, atas peristiwa tersebut, tentunya itu adalah tugas dari polisi, tentunya kapasitas, atau kualifikasi seorang menjadi tersangka, adalah karena perbuatan, atau karena keadaan, diduga seseorang itu, melakukan satu perbuatan tidak, apakah unsur-unsurnya terpenuhi, pasal 14, pasal 15, undang-undang 1946, atau pasal 12 undang-undang ITE, polisi yang akan melakukan proses penyelidikan, tapi sejauh ini, mereka-mereka yang dipanggil itu, masam kapasitas sebagai saksi, gitu. Dan saksi siapapun, yang disebutkan tadi tujuh nama itu, menurut saya, tidak ada masam untuk dipanggil, dan saya mengapresiasi, kalau Pak Prabowo hadir saksi, karena disitulah kesempatan, untuk menjelidikan kepada penyidik, apa yang dia lakukan sebetulnya, karena kalau dalam posisi seperti ini, justru Pak Prabowo juga dirugikan, karena kemudian akan muncul anasir-anasir, terjadi permukatan jahat, terjadi konspirasi, dan lain sebagainya, dan jadi ini sebetulnya perkara sederhana, seorang warga negara, bernama Ratna, yang diduga melakukan sebuah kebohongan, tetapi kemudian menjadi menang, karena kemudian muncul anasir politik, kemudian diduga ada permukatan jahat, dan disinilah sebetulnya tugas polisi, apakah ini tersangka tunggal, atau menurut ada permukatan jahat, dengan yang lainnya itu. Pak Suparji, ada dua pendapat profesor yang berbeda, terkait Ratna Surah Masarumpahit, pertama Prof. Muzakir mengatakan, bahwa Ratna tidak bisa dicerah, karena sudah meminta maaf, namun kata Prof. Mahfud MD, buat apa ada kepolisian, kalau meminta maaf itu kemudian, tidak perlu diproses polisi. Jadi polisi adalah alat negara, negara berkepentingan, supaya negara ini tidak terjadi kebohongan, maka kemudian melalui polisilah, menertibkan jika ada orang yang melakukan kebohongan, memberikan sanksi sesuai dengan tentuan yang laku. Kemudian yang kedua memang, kita menganutkan ada perbuatan pidana, ada pertanggung jawaban pidana. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan di pidana, itu harus melakukan pertanggung jawaban. Karena dilihat adanya asan pemaaf, atau atas penghapus dana, apakah pembenar atau pemaaf, dan kemudian kalau dalam konteks Ratna ini, yang pertama adalah, ini adalah delik aduan, sehingga kemudian terjadinya permaafan itu, tidak menghapuskan pidananya. Kemudian pada sisi yang lain adalah, bahwa di sini negara berkepentingan, supaya jangan ada muncul kebohongan-kebohongan baru, apalagi yang kemudian menciptakan keonaran di Masat. Jadi saya pada posisi, permainan yang dilakukan Ratna tidak menghapuskan pidananya. Karena ini justru bahaya, kalau ini kemudian dimaafkan selesai begitu saja. Akan terjadi hoax-hoax yang lain. Baik, saya kebangsaor, sudah puas dengan empat nama itu? Jadi saya tambahin seperti, keterangan ahli Mas Uparji. Jadi kan gini, kadang-kadang kan orang awam mengatakan bahwa, Ratna tos sudah mengaku, bahwa dia yang bukan kebohongan. Padahal dalam KUH Pasal 184, ada lima bukti, yaitu keterangan saksi, surat-surat, kemudian petunjuk, dan juga si Ali. Andaikan katakanlah, salah satu katakan Ratna, mengatakan bahwa, saya lah yang berbohong itu. Tapi kan, kemudian melakukan penyerti, ada empat lagi bukti yang lain. Nah, inilah, bagaimana yang sedang dikembangkan polisi, seandainya pun katakanlah, dikatakan oleh Ibu Ratna, mengatakan, saya lah yang berbohong. Silahkan, tetapi, KUHAP, wajib kepolisian ini, mencari alat lain. Ahli, saya nggak tahu, pasti mungkin mereka sudah lah ahli. Biasanya tidak tahu. Petunjuk, kemudian juga barang-barang, apa namanya, tertulis surat-surat yang lain, gitu loh. Nah, itu mungkin tambahan, apa yang oleh Mas Uparji, soal, dengan dia, sudah minta maaf, dan mengatakan, saya lah yang berbohong itu. Itu satu, masih ada empat alat lain. Inilah yang sudah dimiliki oleh polisi, termasuk, dia di, apa namanya, dioperasi di rumah sakit. Kan setelah polisi merilis, kemudian kita tidak bisa membahatakan kebenarannya. Kan begini, Mbak Alisa, kan orang bilang, kan alasan Mbak Ratna, logika kita aja, alasannya dia, karena dia, dia baru dioperasi, dan operasinya gagal, kemudian cari alasan, kepada warganya, sehingga dia melakukan kebohongan-kebohongan ini. Padahal di sisi lain, juga Ratna sudah mengaku, pekerjaannya kepada melakukan operasi plastik, itu sudah berkali-kali, gitu loh. Nah inilah pertanyaan-pertanyaan bagi kita. Itu kita kan bukan penyidik tentunya, bahwa kita diminta, memberi kapasitas, katakanlah, apa yang kita ketahui, tetapi, yang kompetensi diberi mandat oleh undang-undang, adalah kepolisian, yang menemukan, apa namanya, melakukan penyidik ini, gitu loh. Oke, kemudian menurut Anda, siapa yang seharusnya ikuti panggil? Apakah empat nama yang Anda laporkan ke MKD itu, harus dipasangkan? Tentu, karena mereka ini juga, apa, men-tweet itu yang saya bilang, bahwa mereka ini, sangat layak di jerat undang-undang ITE, karena kan dari mereka inilah, misalnya saya ulangi lagi, misalnya, bagaimana, ada, ada wakil ketua, ketua komisiga, dia dokter hukum dari UI, kemudian dalam tweetnya, mengatakan bahwa, presiden, kemudian, meng-hire preman, kemudian melakukan, pengenian kepada Ratna. Ini kan, yang kita bilang, kemudian, heboh kan, sedemikian sadisnya, kemudian, apa namanya, presiden itu, dan itulah membuat, orang ada apa yang terjadi? Termasuk teman-teman, misalnya, menuduh, kalau kami laporkan kepada kepolisian, kemudian, tidak akan diteruskan, ternyata, ketika Pak Amir dipanggil oleh kepolisian, ternyata, dia diperlakukan di mulia, nah, ini kita bilang, nggak boleh hukum suzon, karena apa? Kalau memang ada, sebagai saksi, sedikanlah kesaksian, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, Anda alami, supaya terang-benderang, belum tentu, kemudian, diseret-seret, kata diseret-seret, itu kan bukan bahasa hukum, tetapi, bahasa hukum adalah, siapa orang melihat, mengalami, kemudian, apa namanya, dia saksi, tadi yang, soal siapa di layak tersangka, tadi Pak Mas, ini sudah mengatakan, itu loh Mbak Lisa. Saya ke Mas Kres, sejauh ini, apakah semua, nantinya akan didampingi, secara beramai-ramai oleh, akta? Jadi, saya perlu luruskan dulu, tentang masalah, pendidikan yang dilakukan oleh polisi itu, LP yang dibuat oleh, abang kita ini. Jadi, memang ada beberapa LP, LP Farhat, LP Muanas Alidit, LP tentang Pancasila, apa itu, grupnya Bang Saur ini, tapi yang saat sedang di Sidik Polri, adalah LP, temuan mereka sendiri, terhadap karena yang berbohong ini. Jadi, 17 orang ini, belum diapapakan oleh polisi, karena 17 orang ini, dilaporkan oleh, Farhat dan lain sebagainya. Jadi, itu kolam yang berbeda. Masuk dalam 17 nama? Kemungkinan, ada yang nanti dipanggil. kolam LP polisi, dan kolam LP, Bang Saur dan kawan-kawan, itu berbeda. Itu berbeda kasus, berbeda cerita, jadi yang kita fokuskan adalah, LP temuan teman di Polri. dilakukan penyidikan tanggal 2, penyelidikan tanggal 2, langsung, tanggal 3, preskon berbohong, tanggal 4, kemudian langsung ditangkap di bandara, dan sampai sekarang, terus diperiksa. yang jelas, kami hormati penyidik, penyidik mau manggil siapa saja, kami siap. Kami akan terus kawan, jangan sampai penyidik keluar dari rel. Tugas kami sebagai lawyer, adalah mengembalikan posisi ke rel sebenarnya. Silakan polisi bertanya, seribu jawaban, juga akan kami berikan. Dan polri penyidik, mau minta apa saja diberikan, untuk dimintakan keterangannya, kami siap. Kami akan back up, kami akan support, untuk bisa membuat perkara ini terang, langsung diberkas, langsung limpah kejaksaan, langsung disidang oleh pengadilan. Sehingga masyarakat, tidak tersita wakanya untuk, hanya masalah tentang buratna saja, karena, kita masih ada perkara-perkara lain, yang harus kita tuntaskan. Novel Baswedan, yang sudah hampir 2 tahun kelar. Sehingga, kita harapkan penyidik itu, penyidik itu smart loh mbak. Mereka disekolahkan kok, di luar negeri, sehingga, tidak ada kesulitan kok, penyidik dalam waktu 1x24 jam, bisa mengungkap ratna, musuh 2 tahun, tidak bisa terungkap novel Baswedan. Jadi menurut Anda, ratna Sarumpayat dan novel Baswedan, itu apple to apple gitu? Seharusnya equal. Novel bisa, ratna bisa terungkap dalam 1 hari, novel juga bisa terungkap dalam 1 hari. Equal dong, novel warga negara, warga negara, kita mau warga negara, yang kedudukannya sama di mata hukum. Nah, kembali ke cerita, pertanyaan mbak yang, apakah kami akan mengawal? Kami kawal. Kami kerahkan, misalnya, 10 advokat, atau 100 advokat, itu nanti akan tergantung, tapi tidak akan ada kalimat kriminalisasi lagi kan, ke depannya? Oh enggak lah, kami ini kan selalu koridurnya hukum, mbak ya, enggak akan berbias kok. Jadi, kami akan kawal. Soalnya kemarin pada saat Pak Amin Raih, sempat tercetus. Ya, itu mungkin Pak Amin sendiri ya, yang jelas kami akan terus, kehadiran kami ini, mengawal ya, proses pemeriksaan ini, agar jangan keluarnya. Karena ada penyidik, yang bertanya, kemudian sudah dijawab, tapi ternyata enggak puas, terus dia ingin mengarahkan jawabannya, sesuai keinginan penyidik. Ini tugas kami untuk meluruskan. Ya, dan ini kejadian kok, waktu pemeriksaan pertama, Said Iqbal, dimana penyidik sudah bertanya, kemudian sudah dijawab sama Pak Said, tapi ternyata, ah bukan begitu, harusnya begini. Nah, itu tugas kami. Kami bilang sama penyidik, Bapak hanya menulis apa yang dijawab, oleh, tercisa. Enggak boleh mengarahkan pertanyaan-pertanyaan. Bukankah itu, seni dari, bertanya kepada saksi gitu? Silahkan penyidik, mentok di pertanyaan ke sini, dia kan bisa melingkar, keluar, untuk masuk, menusuk lagi ke arah daging pertanyaan. Mentok ini bisa ke arah kiri, untuk melingkar lagi, masuk ke arah daging pertanyaan. Jadi, polisi ini pintar, jadi gak bisa di create, tapi kami juga jangan sampai, terjadi penyimpangan proses pemeriksaan. Sebelum bisa gak saya tanggapi novel? Iya, silahkan. Gak sensi kalau disinggung novel itu, karena saya yang betul-betul pasang badan sama beliau ini, kemudian ini saya sangat tidak adil kemudian jadi komunitas politik. Mbak Alisa, kalau lihat, dengar dulu soal status novel ini, teman-teman partai lah, yang termasuk menghantam beliau ini all out. Tiba-tiba, kemudian komunitas ini, barang ini dibawa jadi alat-alat politik, menurut saya justru inilah menurut saya, cara-cara murahan dan novel bukan seperti itu orangnya. Novel itu seorang yang tangguh, yang apa namanya, yang sangat kuat, bukan cara komunitas politik seperti ini dikaitkan soal ratna. Ini dua hal yang sangat berbeda. Saya itu yang kita bilang. Bahwa novel itu pernah ditetapkan, apa namanya, panggil sidang oleh pengadilan Bung Kulu. Sayang pasang badan tidak layak ini dipanggil, padahal sudah ada si panggilannya. Ini kriminalisasi-kriminalisasi. Dan betul-betul kita, akhirnya apa? SKP 2 itu keluar, dan novel itu, apa namanya, dibawa di pengadilan Bung Kulu. Nah, maksud saya, jangan tiba-tiba partai ini yang dulu menyalang, tiba-tiba dibawa ini, apalagi sensitif kasus. Partai Gerina nggak pernah menyerang. Ya, makanya saya bilang. Partai Gerina nggak pernah menyerang. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, bahkan kita mendukung upaya KPK untuk melakukan, untuk mendukung KPK. Saat semua partai dulu di situ, bahkan mereka buat pansus. KPK dan sentral mereka itu, waktu itu satu hari, di kemudian, apakah novel Baswedan ini yang menjadi orang yang paling berpengaruh, dan hampir semua komisi, pas yang dibuat itu kemudian, menuduh saudara novel Baswedan. Tapi sekarang ini dibawa. Kasian dia. Janganlah. Sudah aja pokus, soal Ratna ini kasus Ratna. Anda bertarung kepada polisian, silakan. Tapi jangan beliau ini, yang mereka ini berjuang, kemudian ditarik-tarik, cara yang paling mudarat ini, bukan itu. Dari saudara novel Baswedan. Yang paling tahu novel saya, karena pada saat kejadian, saya yang mundur-mandir ke Singapura, untuk nengok dia, untuk mencari apa yang terjadi, sampai sekarang, saya terus berkomunikasi intensif, sama yang namanya novel Baswedan. Ini mungkin yang terakhir. Saya lah pengacarannya itu, mulai memperadilan, jadi itu nggak kita tahu siapa si Ibnu ini. Tapi pandanya-pandanya. Makanya oleh karena itu, fokuskan Renah. Ini tema kita Ratna. Fokuskan si Ratna. Jadi bukan tiba-tiba disebutkan, novel Baswedan terus elaborasi. Ini nggak nyaman. Lakukan exit apa yang Anda bisa lakukan kepada novel, baru saya angkat tangan. Tapi bukan diikumuti, apalagi disamakan dengan seorang Ratna. Nah, saya kira itu catatannya. Sudahlah memang. Itu yang saya bilang. Kalau memang ini, ungkap. Tetapi kasihan dia. Tapi kalau upaya hukum, ayo kita sama-sama. Tetapi jangan disandera lagi oleh beliau. Itu nggak fair. Itu yang saya pikir. Itu lah. Ditarik ke politik, tapi ini adalah aspek hum. Itu saya pikir nggak fair. Pak Sobaji, menurut Anda di kasus ini yang lebih entah mana? Politik atau hukumnya? Ya, saya kira memang sebetulnya ini kasus hukum. Tapi kemudian banyak ya, peran perartai politik, banyak peran aktor-aktor politik. Ini memperkuat atau justru mempercepat penyelidikan menurut Pak Sobaji? Ya, karena belum jelas. Akhirnya masih keruh. Kemudian kan para politisi membantu untuk memperjelas perkara ini. Jadi menurut saya memang yang penting adalah polisi gerak secara cepat, sesuai dengan jargon yang profesional, modern, dan tercaya. Jadi itu yang harus dipegang. Kemudian yang kedua, jangan kemudian terjebak dalam arus politik. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana polisi tetap pada independensi. Kemudian karena ini ada keraguan terhadap independensi polisi, kemudian muncul rumor-rumor macam-macam, menurut saya polisi ini sekarang mendapatkan beban yang berat, kemudian proses yang dilakukan segera, secepat mungkin, sehingga kemudian ada kesan perkara ini. Oke. Haruskah polisi juga mereverse atau memedikan rumor-rumor yang beredar atau konspirasi-konspirasi yang beredar itu sebagai acuan dalam lakukan penyelidikan? Saya kira tidak perlu menjadikan bahwa rumor-rumor yang berkembang itu menjadi sebuahan untuk pengumulan alat bukti. Tapi polisi profesional, sesuai dengan apa yang bukan, apa yang dilidiki, kemudian itu menjadi dasar untuk meningkatkan seseorang menjadi tersangka atau kemudian menajukan proses perkara itu. Karena kalau dalam jebakan-jebakan politik, jebakan-jebakan rumor itu nanti menjadi tidak terpercaya proses yang dilakukan itu. Baik. Bang Saur, menurut Anda empat nama yang Anda laporkan itu langsung dipanggil atau dijadikan tersangka? Itu yang saya bilang, bahwa kan itu kan ada dua di MKD yang kita laporkan itu soal etik perilakunya dia, yaitu Saudara Pak Riamzah yang itu yang saya bilang bahwa mentweet ini biadab binatang gitu ya, sama dengan Fadli John gitu ya, sama dengan Rahel Mariam. Nah, saya kira akah ini relevan apa tidak, kan kita tidak tuh polisi yang sedang melakukan penyelidikan. Hanya dari awal, ketika kami kurang pelanggaran kode kepada empat nama ini, memang ada diskusi, diskursus diantara kita tim. Karena yang kita laporkan ini, apa namanya, orang Gerindra. Sementara, Fadli John sama dengan siapa yang sekarang diperiksa, beliau itu kan adalah kader daripada Rahel Mariam dengan Fadli John, kan Gerindra. Sementara Ketua MKD, apa namanya, dari Gerindra. Nah, bagi kami bukan soal pribadi, tapi bagi kami adalah soal kelemban ini, perilaku daripada DPR ini, saya kira, seperti saya bilang, pasal tiga, apa, undang-undang MNKD, bahwa seti anggota DPR itu, dia tidak bisa berprasangka buruk. Tidak bisa berprasangka buruk. Apalagi dia adalah wakil dari rakyat, tetapi dia hati-hati berkata-kata. Coba bayangkan tadi, seandainya Ratna, yang saya pernah bilang, termasuk di sini, tidak kemudian, ditemukan bahwa dia lah, yang melakukan kebongan-kebongan ini. Semua di Indonesia tersandera, kita ini tersandera. Apa yang terjadi? Siapa pelakunya? Siapa yang biadap itu? Siapa yang binang itu? Nah, apa namanya tersandera? Makanya kami juga cut, karena kami adalah pengawal koti. Kemudian juga melakukan, proses hukum, termasuk juga proses etik kepada adewan ini. Saya ke Mas Kris sejauh ini, tadi Anda mengatakan, mengapa politisi Ibu Prabowo Sandi begitu rafkan Ratna Sarumpet adalah bagian dari keluarga. Sekarang masih mendampingi? Atau dilepas begitu saja? Jadi, setelah tanggal 3 Ratna berbohong, kami langsung rapat. Bahkan kami sudah mempunyai polisi di baris krim. Dengan tersangka Ratna Sarumpet, ini sebagai buka, kami juga care terhadap perkara ini. Sejak tanggal 3, Ratna sudah mengundurkan diri. Dan mengaku kok, dia menulis bahwa dia salah membohongi Pak Prabowo, Pak Amin, dan lain sebagainya. Udah banyak tersebar di medsos tulisan tangan Ratna, kemudian tulisan surat pengunduran diri dari tim Badan Pemenangan Nasional. Hingga sejak tanggal 3, dia udah bukan baik dari kami. Dan kami sudah laporkan Ratna sebagai tersangka kasus kebohongan di baris krim. Itu sebagai... Seperti habis manisepadu buang, gitu. Kami ini dibohongi, gitu. Jadi, ini suatu halilintar yang menyebar dari kubu kami yang tidak kami sangka. Karena Ibu Ratna siapa yang kenal? Bu Ratna beliau tokoh teater, kemudian juga sangat aktif pergerakan masyarakat, dan bagiannya. Hingga apa yang diucapkan, kami nggak pertama itu payah. Kemudian kasih jalan. Oke, lapor polisi. Kami siap dampingi 24 jam. Bu Ratna mau laporan aja juga. Kami siap. Baik, saya kasih kesempatan Pak Suparji. Pak Suparji, singkat saja. Siapa lagi yang... Mungkinkah saksi menjadi tersangka? Kalau punya mungkin, bisa saja. Tetapi kemudian kapasitas kan sangat tergantung apakah unsur-unsur yang ada di dalam undang-undang yang didakwakan atau tersangka kemudian yang bersangkutan. Apakah undang-undang peraturan pidana atau kemudian undang-undang ITE. Tapi sejauh ini memang kapasitasnya masih sebagai saksi. Kita tunggu proses penyelidikan dan penyelidikan polisi. Baik, kita tunggu proses penyelidikan polisi kemana kasus ini akan bermuara, akankah juga menyeret sejumlah tokoh politik lain sebagai saksi tentu saja. Terima kasih, Mas Chris. Terima kasih, Pak Semarji. Terima kasih, Bang Saw telah bergabung bersama kami di Special Report dan kami akan kembali usai jadah.